Pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal ketiga 2022 mengontrak 0,2 persen. Ini disebabkan oleh kenaikan harga barang, barang rumah tangga seperti makanan, bahan bakar dan energi yang disebabkan oleh pecahnya Perang Rusia dan Ukraina. Dikutip dari, sebuah negara memasuki tebing resesi jika ekonomi menyusut selama 2 perempat berturut-turut. Inggris diprediksi menjadi salah satu negara yang termasuk dalam jurang resesi. Bank of England mengatakan, tekanan ekonomi ini akan terjadi di masa depan. Ini berarti bahwa pemerintah juga akan mengumpulkan lebih sedikit pajak. Meskipun pajak ini digunakan untuk seluruh kesehatan dan pendidikan masyarakat. Bank Sentral memperkirakan resesi di Inggris kali ini akan mencatat rekam terpanjang sejak periode 1920. Selain itu, tingkat pengangguran juga diprediksi naik sampai lipat. Direktur pabrik bir Bristol Sam Burros menjelaskan kepada jika bisnis saat ini mengalami tekanan karena kenaikan harga bahan baku. Kami membutuhkan orang-orang yang datang ke pub untuk makan, minum, dan bepergian. Ini akan menjadi penyeimbang kami, jelasnya. Burros mengatakan bahwa dia saat ini sedang menghitung rencana ekspansi perusahaan di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Ada kebanggaan dan energi positif di piala dunia sampai Natal, jelasnya. Memang, seluruh dunia mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tetapi ekonomi Inggris adalah yang terburuk dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Kantor Statistik Nasional Inggris mengatakan bahwa investasi Inggris turun secara dramatis dan jauh di bawah jumlah sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, penurunan kegiatan ekonomi di Inggris juga terjadi karena kegiatan manufaktur juga melemah. Direktur Statistik Ekonomi di Onsdaren Morgan mengatakan bahwa jika bukan hanya konsumen, sekarang produsen dan penjual juga tertekan dengan harga tinggi. Morgan mengatakan pasar sekarang menghadapi tekanan harga dan biaya energi yang lebih besar. Selain itu, liburan tambahan untuk pemakaman Ratu Elizabeth II juga berkontribusi pada melemahnya ekonomi Inggris. Ini karena banyak bisnis ditutup atau waktu terbuka yang lebih pendek. Pada bulan September saja, ekonomi Inggris menyusut hingga 0,6 persen. Jadi Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak ingin memprioritaskan peningkatan ekonomi.